Tidak takut kasus naik ke tahap penyidikan, Fadel Bajideh. Gue cuma kaget. Fadel Bajideh bersikeras tidak bersalah atas tuduhan yang dilayangkan oleh Nikita Mirzani. Saat kasus ini resmi naik ke tahap penyidikan, Fadel mengaku terkejut karena ia merasa tidak ada bukti kuat yang bisa menjatuhkannya. Meskipun kaget, Fadel menegaskan bahwa hal itu bukan karena takut. Ia berulang kali menyatakan dirinya siap menghadapi kasus ini karena yakin tidak bersalah. Saya sempat kesal, bukan takut naik sidik. Saya selalu berani menghadapi apapun saya berani. Jadi saya kaget, bukan takut. Kaget dan takut itu beda, ujar Fadel di polda Metro Jaya. Dalam kesempatan yang sama, Fadel juga mengungkapkan keinginannya agar Laura Mirzani L.M. angkat bicara mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Fadel merasa bingung karena L.M. masih berada di rumah aman, padahal Nikita Mirzani mengaku sudah berdamai dengan putrinya itu. L.M. itu anaknya N.M. Katanya sudah damai, tapi kok masih di safe house? Tanya Fadel. Merasa ada kejanggalan dalam proses penyelidikan, Fadel bersama keluarganya yang didampingi kuasa hukum, Rasman Arif Nasution, mengunjungi propam polda Metro Jaya. Menurut Fadel, salah satu kejanggalan adalah saksi yang diminta untuk diperiksa belum juga diperiksa, sementara kasusnya sudah naik ke tahap penyidikan. Misalnya kita minta saksi datang, tiba-tiba sudah naik sidik. Bukan berarti nggak bisa, tapi pakai tahapan dong, ungkap Rasman. Rasman menjelaskan bahwa Fadel juga memberikan keterangannya kepada propam terkait dugaan tindak Asusila. Fadel memberikan penjelasan fakta yang ia alami. Kami akan kombinasikan dengan data yang ada dan mencocokkannya, jelas Rasman. Rasman juga menyoroti tindakan Nikita Mirzani yang terus membuat pernyataan di media untuk menyudutkan Fadel. Bahkan, Nikita begitu yakin bahwa Fadel akan masuk penjara. Ada penggiringan opini karena NM terus saja berbicara, bilang sejuta persen masuk penjara, pakai baju oranya. Kami tidak ada masalah dengan itu, tegas Rasman. Sebelumnya, Nikita telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi usai kasusnya naik ke tahap penyidikan. Setelah sekitar 2 jam, Nikita merasa lega karena kasusnya sudah masuk ke tahap penyidikan dan tinggal menunggu pemanggilan Fadel sebagai terlapor. Alhamdulillah lega, selesai, tidak ada BAP lagi. Tinggal menunggu terlapor dipanggil, ujar Nikita di Polres Jakarta Selatan, Rabu tanggal 30 Oktober tahun 2024. Nikita tampak puas setelah menjalani pemeriksaan. Ketika ditanya kemungkinan Fadel mengenakan baju oranya sebagai tersangka, Nikita dengan yakin menjawab, 1 juta persen, sambil tersenyum. Ketika di Polres Jakarta Selatan, Rabu tanggal 30 Oktober tahun 2024. Ketika di Polres Jakarta Selatan.